Pasca bencana longsor yang terjadi di senyerang Kabupaten Tanjung Jambung Barat, pasukan Brimopolda Jambi diterjunkan ke lokasi untuk membantu masyarakat. Selain melakukan pemulihan, Brimop juga melakukan pengamanan di tempat pengungsian. Pulauan personel KOMP 3 Batalion Apeloporsat Brimopolda Jambi diterjunkan ke lokasi bencana longsor di senyerang Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Kehadiran pasukan Brimop ini untuk membantu para korban melakukan pemulihan kondisi pasca bencana. Selain itu, pasukan Brimop juga membantu pengamanan di tempat-tempat pengungsian para korban. Kita dari Satuan Brimop Pola Jambi peduli terhadap keluarga yang mendapatkan bencana tanah longsor. Kami mendapat laporan langsung bergerak ke TKP untuk membantu warga di sana. Sesampai kami di sana, kami melakukan membantu evakuasi rumah warga dan mengangkat barang-barang material. Kita langsung melakukan upaya penyelamatan barang-barang yang ada di dalam rumah untuk dipindahkan ke suatu tempat yang aman. Dalam insiden ini, sedikinya tercatat ada sembilan rumah warga yang mengalami rusak para akibat longsor. Dan ada satu jumbatan yang amruk. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sebagaimana diketahui, longsor dipicu akibat terjadinya abrasi di tepian sungai pengabuan Kelurahan Senyarang.